Kita lanjutkan perbincangan dialog lunch talk, Mbak Anggi, ini kalau kita lihat sebenarnya apa yang harus dilakukan urgensinya begitu kan, karena mungkin dari penegakan hukum atau keimigrasian sudah bersinergi dengan baik dengan masyarakat dan beberapa departemen lain, ini bagaimana awareness membangun kita untuk masyarakat? Betul, jadi kalau tadi keimigrasian sudah bekerja, kita harapkan bekerja dengan maksimal, kepolisian juga sudah bekerja maksimal, berarti ada satu lagi, yaitu unsur masyarakat tadi, unsur masyarakat yang memang beraktivitas di ruang publik, berhadapan dengan warga negara asing, diharapkan juga dari warga masyarakat untuk melaporkan, tapi kita melaporkan secara psikologis untuk mengharapkan pelaporan ini diterima dengan baik, bisa melaporkan dengan cepat, artinya ada sebetulnya mekanisme yang harus dibangun kembali untuk menggiatkan kembali masyarakat untuk ingin melapor, karena itu sudah lama sekali hilang dari kita, keinginan untuk melapor, nah ini bisa kita bangun dengan apa? Dengan keterbukaan juga dari keimigrasian, dengan memudahkan cara pelaporan, misalkan lewat SMS atau lewat Twitter, media sosial, kita tahu dulu masyarakat kita sekarang lagi boomingnya pakai apa, kita adaptasilah dalam sistem pelaporan yang mudah, masyarakat juga semangat, apalagi kalau kemudian ada komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait. Mbak Anggi, kalau misalnya faktanya sekarang masyarakat enggan untuk melaporkan, apakah ini berarti buruk sekali, berarti kan pelaporan meskipun sudah mudah sama imigrasi, tapi orang-orang tetap enggan, lebih kota-kota besar, ini kalau kita lihat modus-modusnya itu mereka melihat rumah besar, di mana interaksi antara RT-nya juga kurang, itu modus mereka selalu seperti itu, bagaimana kalau seperti itu? Saya rasa sebetulnya masyarakat itu ingin melapor gitu ya, kalau misalkan dari, artinya gini, masyarakat ingin melapor itu kan kita harus punya modal sosial, modal sosial itu harus dibangun kembali, mungkin selama ini agak kita lupakan gitu dalam hal pelaporan-pelaporan, mungkin apa? Karena pada saat dia melapor, misalkan tidak ditanggapi dengan baik, atau dioper-oper gitu ya, oh laporan lebih baik ke sini saja, tidak satu pintu, masyarakat kan juga bingung gitu. Nah pemahaman inilah yang harus dibaca oleh lembaga gitu, agar apa? Agar pertukaran informasi menjadi lancar. Karena salah satu sumber informasi paling penting ya dari masyarakat, begitu. Nah ini yang kita harapkan terus berjalan, artinya tanggapan dari lembaga kepolisian ataupun imigrasi bisa baik. Pak Mirza ini mungkin ada pelakuan khusus bagi daerah-daerah yang paling banyak dituju, seperti di Bali, untuk segi security-nya juga seperti apa? Saya katanya tadi bahwa setiap kantor-kantor imigrasi sudah punya tim pengawasan orang asing, yang melibatkan berbagai instansi dan juga melibatkan masyarakat. Ya kami berharap agar kantor-kantor imigrasi mengaktifkan tim PORA itu ya. Terserikati betul ada beberapa daerah tertentu yang menjadi tujuan orang asing ya, seperti Bali kita tahu sebagai tujuan wisata, ya itu mungkin fokusnya sebanyak wisata. Tapi juga belakangnya ini ternyata juga kasus cybercrime ada di sana ya. Kemudian ada kasus-kasus di daerah tertentu yang sekarang lagi giat melakukan pembangunan, pertambangan, buka lahan ya, kemudian power plant dan sebagainya. Itu kebanyakan kota-kota besar ya Pak? Itu bukan kalau yang seperti tadi itu justru di luar Jawa ya, seperti di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, yang banyak-banyak pertambangan dan power plant itu. Itu juga kita lakukan penggatatan pengawasan ya, walaupun kita mengetahui bahwa semua kegiatan itu bermanfaat bagi negara kita ya. Membangun power plant jelas banyak manfaatnya dan juga membuka lapangan kerja dan sebagainya. Tapi kita harus pastikan ya, bahwa mereka juga harus mematih aturan-aturan yang berlaku. Pak Mirza mengenai salah satu tindak kriminal juga yang lagi populer itu biasanya cybercrime nih, ini kan juga lagi meningkat betul. Mungkin dari imigrasi sendiri punya apa yang sudah dilakukan untuk memerangi kejahatan cybercrime? Ya, jadi cybercrime ya sebenarnya dari kasus-kasus yang kita tangan nih, mungkin Mbak Anggi juga tahu. Mereka masuk dengan cara benar. Mereka punya paspor, punya visa melalui pemirsaan keimigrasian ya, dengan berbagai alasan seperti mau lakukan kunjungan wisata, kunjungan keluarga. Setelah di Indonesia, setelah kita wancara juga di tempat dia mendarat, gue katakan, oh kami usah mau wisata nih, mau tinggal di hotel A gitu, seperti itu jawabannya. Jadi emang dari dialog begitu aja, belum tentu kita bisa langsung bisa mengetahui apa tujuan dia ya. Maka yang saya katakan tadi, justru peran serta masyarakat ini. Ya, mereka melaporkan di wilayah dia, kok ada orang asing mencurigakan. Ngapain, tidak perlu banyak-banyak, mungkin satu-dua orang, tapi gak kemana-mana, ngapain nih. Dia gak punya keluarga di situ, ngapain ya. Jadi peran serta yang seperti ini. Sudah berapa banyak kasus Pak yang ditangani nih, cybercrime yang ketemu oleh? Sudah sangat banyak ya. Sudah banyak. Jadi emang trennya cybercrime memang sejak tahun 2020, katakan ya, 13, 14, 15 ya. Yang sangat ini, tahun 14 kemarin. Tapi tahun ini aja, di awal tahun kemarin kita sudah menghadapi kasus-kasus cybercrime. Ini saat ini sedang kita tangani, itu ada beberapa tempat ya, seperti di Jakarta ini aja, 92 sama 32. Dan di luar kota Jakarta ada hampir 771 kasus. Oke. Itu bisa ditindak dihukum di Indonesia Pak? Ini gini, kalau cybercrime, itu kan perlu proses pembuktian ya. Sampai saat ini memang agak sulit kita melakukan proses pembuktian. Dan itu dilakukan aparat, bukan aparat imigran sih ya, karena itu diapada anak umum. Dilakukan aparat lain seperti kepolisian, sulit kita saksi pelapor tidak ada, saksi korban tidak ada ya. Apalagi informasi yang diterima, dia melakukan bukan terhadap orang Indonesia, di luar. Orang di luar ya. Nah, jadi kita sekarang lagi berupaya nih, siapa yang mendatangkan dia? Kita lagi kejar gitu. Kasus-kasus kita tangani, kita bukan tidak berhenti dengan mereka sebagai korban. Karena ada yang menyatakan bahwa mereka sebagai korban tertipu dan sebagainya. Kami lagi mengejar dengan menggunakan pasal-pasal kemigrasian, mereka juga akan kita kenakan pasal-pasal pelanggaran kemigrasian. Tapi Egan membahas untuk kejahatan cybercrime, masyarakat juga enggan sepertinya melapor ini korban, dari sisi korban. Karena skeptik ya, ini eskalasi akan seperti apa, mungkin akan kesulitan di tengah jalan dan mengalami kebuntuan dalam penyelesaian. Ini kita tanyakan ke Mbak Anggi, seperti apa sih? Sesulit itukah kita untuk bisa menangani atau mungkin memberantah cybercrime? Iya, jadi cybercrime ini kan kejahatan yang, dia beda dengan kejahatan konvensional ya, gitu. Ini kejahatan yang paling tidak membutuhkan skills tertentu, baik dari pelaku maupun dari penyidiknya juga, gitu ya. Artinya untuk mengungkap ini ada beberapa hambatan, gitu mungkin ya. Yang pertama adalah hambatan yang begini, hasil daripada uang, ya. Uang hasil daripada cybercrime ini biasanya mereka mengeluarkan, membelanjakannya itu dengan melakukan pencucian uang dulu, gitu. Mandri laundering, ya. Nah, sehingga kalau misalkan penyidik memang ingin memeriksa, maka mereka harus memeriksa dari sudut TPPU-nya, gitu. Tindakan pidana pencucian uang. Nah, tapi ini agak lebih sulit karena skema pencucian uang itu biasanya mereka melakukan layering dulu, gitu. Jadi ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah layer. Layer itu mereka sebar, ya. Uang-uang ini mereka sebar, mereka pecah-pecah menjadi lebih sedikit, gitu ya, dari yang pertama dapat. Nah, setelah di layering itu baru mereka melakukan pencucian uangnya. Bisa dengan membeli barang baru, bisa dengan investasi di mana, dan lain sebagainya. Beli rumah gede, gitu ya. Beli rumah besar, gitu. Tapi terkadang rumah yang mereka gunakan itu bukan rumah, biasanya mereka menggunakan rumah kontrakan, agar nggak bisa ditusuri, gitu. Mobil juga memiliki bau sewaan, agar nggak bisa ditusuri, gitu. Nah, penelusuran inilah, gitu, yang biasanya kemudian menemui jalan buntu, gitu, apabila memang tidak ada kejelasan secara nyata, gitu ya, dari perinan bank dan sebagainya. Bisa kan kita menindak mereka dari sudut lain tanpa TPPU? Mereka kan melakukan penipuan, mereka kan juga termasuk, kan ada kita undang-undang itu. Nggak bisa kita menghukum mereka dengan orang-orang itu. Memakai pasal itu, gitu. Iya, artinya kan ini tindak pidana yang dilakukan orang asing di negara Indonesia. Nanti tergantung pada MOU yang dilakukan oleh kepolisian Indonesia dengan negara lain, begitu bisa, menindak bisa. Tapi, apa, memang lebih efektif apabila ada yang disebut dengan P2P, ya, atau polis-to-polis, gitu. Kerjasamanya polis-to-polis dengan negara lain agar semakin terungkap, gitu, tindak pidana apa yang mereka lakukan. Pak Mirza, selama ini kalau sudah ditemukan begitu banyak, ya, oleh imigrasi, selama ini dikemanen, Pak. Ini semua bisa dihukum, semua, berdasarkan TPPU itu, atau jalan-jalan cuma dibalikin ke negara asalnya, Pak? Sekarang saat ini kami lagi menangani ukuran lebih 170 warna gara asing tertentu, ya, yang kita kaitkan dengan tidak pidana cybercrime. Namun setelah kita pelajari, kita periksa, mereka itu pada datang ke sini itu sebenarnya tidak tahu dia akan melakukan cybercrime, ya. Jadi mereka itu datang ke sini, dijanjikan bekerja di Indonesia. Pak, ini maling teriak-maling, atau? Ya, enggak, makanya, darah kutipnya, Pak. Mereka dalam kasus seperti ini bisa kita anggap korban. Yang kita perlu kerja, kerja itu siapa yang mendatangkan dia? Siapa yang berlaku di belakang dia, ya. Karena kalau mendengar informasi seperti itu benar, mereka tidak tahu. Dijanjikan bekerja, kata ada suatu tempat yang akan menemukan dia bekerja di sini. Nah, artinya mereka betul sebagai korban. Tapi kami akan kerja, siapa di belakang dia, ya. Siapa yang menjanjikan pekerjaan, di mana, Pak, bekerjaan. Kalau orangnya ternyata di belakang itu di luar negeri, Pak, di Tiongkok, atau Taiwan, punya kah kita tangan-tangan instrumen kita untuk menyampaikan? Bisa, kita punya koordinasi, kita punya juga melalui Interpol juga ada. Imigrasi P2P juga dengan imigrasi negara itu juga kita punya, ya. Kami juga sering melakukan permintaan mereka orang-orang negara tertentu melarikan diri ke Indonesia. Ya, kita tangkap, kita pulangkan. Mereka cukup kooperatif, Pak, negara itu dari segi pendegak hukum, ya. Kooperatif. Baik. Kesehatan cybercrime, mereka sangat kooperatif. Baik. Mereka ke sini. Sepertinya kita harus jidah lagi, nih, kan. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah dalam dialog lunch talk.